Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali kita akan bermain lagi Roblox Blox Piece ya dan di video kali ini kita akan nge-review gua Gomu Gomu Nomi yang kata orang memang sih bagus banget buat PvP ya ya nanti kita lihat aja seberapa bagus so langsung aja kita akan showcase ya jadi Gomu Gomu ini memiliki empat skill yang pertama Gumbun pistol lalu Gumbun bazooka dan yang terakhir Gumbun Gatling skill terakhir ini sebenernya bukan skill serangan ya tapi lebih ke skill buff mirip-mirip kayak Blacklag sih yang dia bi-jambi kalau kalian tahu ya yang kakinya jadi berapi itu nambahin DM kan sama ini juga mirip-mirip kayak gitu tapi bedanya ini serangannya jadi lebih cepet aja Oke langsung aja kita coba untuk Gumbun pistol ya skill pertama kita akan coba ke ini NPC yang tidak beruntung oh ya dan by the way ini skillnya tetap masuknya devil fruit ya temen-temen jadi kalau kalian pakai tombol wearing itu DMK akan bertambah dan status devil fruit gua udah full 750 ya full 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 jadi ya DMK akan lumayan sakit sih so let's go Gumbun pistol BAM dan itu jaraknya sebenernya enggak jauh-jauh banget sih seginilah bisa tuh ya nggak jauh-jauh banget kalau yang skill keduanya ini baru lebih jauh ya dari segi DMG gua bilang cukup sih yang Gumbun pistol ini yang deket gitu ya lumayan buat nge-repel karena dia ada ada knockback juga kan jadi bisa buat nge-repel musuh sih kalau lagi deket gitu bisa langsung pistol kita bisa kagum oke di skill yang kedua ada Gumbun bazooka ya dan ini yang gua suka sih sebenernya karena pertama DMGnya sakit kedua jaraknya lumayan jauh itu ngedorongnya lumayan jauh sih temen-temen tuh dan DMGnya pun sakit ya oke di skill ketiga udah ada namanya Gumbun Gatling ya ya seperti kayak di animenya aja ya dia kayak Gatling dan gitu kayak gini dan itu kita harus tahan ya kayaknya ini harus ditahan kalau ntar dia jadi cepat langsung langsung berhenti gitu loh jadi kalian mesti tahan sama mirip kayak mirip-mirip grafiti tapi bedanya kalau grafitikan areanya nyebar sendiri ya kalau ini kalian bisa arahin sendiri sih Gatling kayak gini kalian bisa arahin ke atas kebawah kesebelah samping gitu ya jadi ya ini berguna banget sih buat farming bisa buat pvp juga bagus ya buat nge-counter kalau misalnya tiba-tiba ada orang dari samping atau dari belakang itu kalian bisa muter pukulin dia dan skill yang Gumbun Gatling ini ngestun ya guys jadi kalau kalau musuh kena itu dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kayak kestun gitulah kayak kena grafiti gitu dia nggak bisa ngapa-ngapain nih ini contohnya nih dia nggak bisa mendekat ya tuh ngestun dia nggak bisa maju banget yang Gumbun Gumbun Gatling ini sedikit lebih sakit dari Gumbun Gumbun Gatling ini sedikit lebih sakit dari Gumbun Gumbun Gatling ini berapa sih Gumbun Gatling ini berapa kalau lo enggak pakai gear 2 ya berapa hit sih cukup banyak ya itu 15 hit ada mungkin jadi ya demgnya sekitar 1500 lah kalau status kalian Max ya dan kalian pakai Tomoe R ini lalu di skill terakhir ada yang namanya gear 2 dan gear 2 ini menurut gua sedikit OP ya karena demgnya itu drastis banget naiknya so langsung aja kita coba karena ini animasinya keren ya kalian harus lihat dan itu skill kalian jadi cepet nih contohnya ya Gumbun Pistol Pistol dan demgnya kalian lihat 900 guys lalu kita coba yang bazooka dan demgnya berapa ya bazooka meninggal langsung NPC nya meninggal kena gemukum bazooka demgnya 1,5k ya lalu kita coba yang bazooka dan demgnya 1,5k ya lalu kita coba yang Gatling ya gue yakin langsung mati nih Gatling kalian lihat serangannya jadi kayak berubah gitu ya Gatling sebelumnya kan kalau nggak pakai gear 2 kayak gini nih nah kalian lihat kan beda kan kalau kalian pakai gear 2 itu jadi kayak tipis-tipis gitu loh tangannya jadi kayak seakan-akan tuh itu cepet karena emang cepet sih kayaknya itu hits nya juga bertambah deh nih kalian lihat hit nya berapa ya tuh iya definitely jadi banyak banget hit nya ya jadi lebih banyak daripada seringnya dan lebih sakit jadinya jauh lebih sakit sih itu kalau Gatling ya karena nambahnya 20 per hit loh itu lumayan loh kalau di akumulasi dan semua skill nya jadi cepet banget gitu ya animasinya nih Gumbun Pistol yang men-bop gitu doang lalu bazooka kalian sebenernya kalian bazooka bisa tahan kayak gini tapi kalian bisa juga langsung kok jadi kayak gini nih kalau langsung no kayak gitu dan damage nya sama aja sebenernya ya oke temen-temen karena kita sekarang sudah selesai showcase kita akan coba melawan boss ya kita akan coba untuk melawan Akainu gue yakin kita akan hmmm mungkin sedikit lebih gampang ya buat ngelawan Akainu karena kita agak cepet sih serangannya dan kita bisa dengan mudah menghindar gitu soh kita lihat aja ya bagaimana kita untuk melawan Akainu oke temen-temen kita akan coba untuk melawan Akainu ya dan by the way disini ada si Punisher orang yang punya VIP server ini mungkin dia akan ikut kita untuk melawan Akainu ya bazooka oh republic yang ada di demik guys oh 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 ggwp kalian lihat guys damagenya sangat-sangat mantap ya ini buat one on one mantap buat farming juga mantap jadi ini buah oh Jack of all threats sih kalau menurut gua bagus buat farming bagus buat pvp juga Oke teman-teman kita akan langsung lihat pas gua pvp sama beberapa subscriber gue ya pakai buah ini ada yang pakai Buddha kalau nggak salah ada yang pakai Phoenix ada yang pakai magma juga so ya akan jadi seru ya hai 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 abone ol Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!